Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya Judul lindungan kita adalah Penggilingan Minyak Jaitun Penggilingan Minyak Jaitun ada 3 tahap Yang menghasilkan 3 jenis minyak Dengan kegunaan yang berbeda-beda Minyak jaitun untuk menghormati Allah dan manusia Atau untuk membeliakan Allah dan manusia Penggilingan Minyak Jaitun adalah gambaran Penderitaan Yesus untuk memberkati kita Buah jaitun adalah buah yang unik Dan berbeda dengan buah yang lain Jika ingin mengambil buah jaitun yang matang Caranya bukan dengan memetiknya Tapi dengan memukul pohonnya Ketika dipukuli Buah yang matang akan jatuh dengan sendirinya Pohon jaitun yang dipukuli Gambaran Yesus yang mengalami annyaya Dipukuli saat sidang makam agama atau Sanhedrin Kedua, buah jaitun harus digiling Agar mengeluarkan minyak Sama dengan Yesus Yesus harus digiling Tanda petik digiling Dulu lewat penderitaan Via Dolorosa Baru bisa mengalirkan berkat bagi kita Ketiga Buah jaitun harus diperas dan disuling Untuk menghasilkan minyak yang terbaik Ini gambaran terakhir Yesus disalibkan Untuk bisa memberikan yang terbaik bagi kita Jadi penggilingan minyak zaitun Ada tiga tahap Dan ini juga gambaran Tiga proses penderitaan Tuhan Yesus Sekali peristiwa Pohon-pohon pergi mengurapi Yang akan menjadi raja atas mereka Kata mereka kepada pohon zaitun Jadi raja atas kami Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka Masakan aku meninggalkan minyakku Yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia Dan pergi melayang di atas pohon-pohon Hakimah ke-9 ayat 8-9 Penggilingan pertama menghasilkan minyak Yang digunakan untuk penerangan atau pelita Penggilingan kedua menghasilkan minyak Yang digunakan sebagai obat Penggilingan ketiga menghasilkan minyak Yang digunakan sebagai sabun Tuhan Yesus mengalami penderitaan dan kematian Untuk memberi kita tiga hal Pertama Memberi kita terang Karena Yesus adalah terang dunia Sehingga kita tidak lagi berjalan di dalam kegelapan Kedua Tuhan Yesus memberi kita kesembuhan oleh bilur-bilurnya Ketiga Tuhan Yesus membasu dan membersihkan segala dosa kita Amin Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus membasu dan membersihkan segala dosa kita